Yo, what's up guys? Kembali lagi bersama saya di channel yang sederhana ini, Indra Lumanto. Oke, kali ini kita akan masuk lagi dalam segmen tutorial fotografi. Kali ini kita akan membuat sebuah foto portrait tanpa menggunakan flash dan hanya menggunakan kamera. Dan kamera yang saya akan gunakan adalah Sony Alpha 6000 dengan menggunakan lensa Canon 50mm. Karena ini menggunakan lensa Canon, maka kita harus menggunakan sebuah adapter. Nah, inilah adapternya. Dan adapter ini hanya adapter manual. Dan ini lensa 50mm ini adalah lensa sebenarnya auto. Tapi ketika kita menggunakan adapter yang manual, maka ini akan menjadi manual juga. Dan sebelum kita memulaikan pemotretan kali ini, kita ganti dulu lensa ini. Lensa standar dari Sony dengan lensa 50mm. Dan jika sudah, ada yang harus kita ubah pada settingan kamera ini. Yaitu, klik menu. Klik menu. Kemudian kita pergi ke setting nomor 3. Dan kita perubah ini menjadi release W.O. lens. Ini disable, kita enable. Maksudnya apa? Agar supaya lensa ini bisa berfungsi di kamera. Lensa Canon ini bisa berfungsi di kamera Sony. Oke, mari kita mulai. Langsung kita coba saja. Nah, dan menjadi kendala karena ini manual, maka dia fragmentnya kita tidak bisa setting. Maka karena ini di luar ruangan, kita harus mengubah ISO-nya menjadi yang paling kecil, 100. Dan mungkin, shutter speed-nya akan sangat tinggi. Tergantung dengan kondisi cahaya yang ada. Dan saat ini saya gunakan kecepatannya 250. Oke, demikian kira-kira hasil foto dari Sony Alpha 6000 dengan menggunakan lensa 50mm Canon. Oke, bagaimana menurut teman-teman semua? Yang pasti, jika kita ingin menggunakan lensa 50mm ini di Sony Alpha 6000 dengan menggunakan adapter manual, maka yang harus kita perhatikan tadi, kita harus merubah settingan lensanya di menu di Sony. Kemudian karena aperture-nya atau fragmentnya tidak bisa kita atur lagi, maka kita akan hanya akan mengatur exposure-nya dengan ISO beserta dengan shutter speed-nya. Bagi teman-teman yang ingin mempraktekannya di rumah, silahkan dipraktekan di rumah. Dan jika ingin teman-teman men-share hasil foto kalian, silahkan komentar di bawah sambil menyertakan link foto kalian. Oke, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Jangan lupa berdoa, tetap semangat, dan bye-bye. Terima kasih telah menonton!